Intro Hai good morning pemirsa Senang sekali pada pagi hari ini kembali hadir nih Alia Renomas Kalau seandainya sekarang pemirsa melihat nih kok Alia tampilannya sporty ya Sporty karena narasumber yang hadir pada pagi hari ini Sporty juga pemirsa Karena pada pagi hari ini kami ingin membahas seputar gaya hidup sehat Senang sekali ya sebenarnya ada efek positif dari pandemi ini Adalah dimana ketika tiap pagi yang biasanya dulu Alia jalan gitu ya Mau menuju ke studio untuk live Gak ada tuh orang-orang yang berolahraga Tapi sekarang mulai banyak banget melihat orang-orang yang berolahraga Ada yang lari pagi, ada yang bersepeda Akhirnya melihat kayaknya wah bagus ya Kayaknya nih orang-orang mulai concern dengan kualitas hidup Atau mungkin kesehatan Karena percaya atau tidak pemirsa Kalau seandainya kita sehat Kualitas hidup kita juga pasti akan maksimal Nah pada pagi hari ini kita akan membahas seputar gaya hidup sehat Untuk kualitas hidup Sudah hadir bersama Alia pada pagi hari ini Seorang dokter, kita bisa katakan healthy lifestyle dokter Rajin banget untuk berolahraga Rajin banget untuk lari juga Memirsa ini luar biasa sekali Kita sapa dulu ada dokter Fanny Imanuddin Selamat pagi dokter Fanny Ya pagi Mbak Alia Sehat dok? Sehat, udah lari pagi tadi? Belum dok Belum dok, saya bangunnya bangun tinggal langsung sih Karena dokter Fanny ini rajin sekali loh pemirsa Kalau seandainya pemirsa melihat sosial medianya dokter Fanny Bisa dilihat itu postingannya Wah dokter Fanny ini concern banget ya Dengan kesehatan atau mungkin istilahnya healthy lifestyle Bisa dilihat sering banget ya dok ya Olahraga lari Dokter Fanny kalau kita mau tahu nih dok Seberapa sering sih sebenarnya dokter Fanny itu lari dalam seminggu itu berapa kali dok? Dalam seminggu antara 3-4 kali 3-4 kali ya dok ya? Kira-kira berapa lama sih kalau untuk sekali lari itu? Kalau sekali lari saya minimalnya itu 5 kilo Tapi kalau weekend atau hari minggu biasanya saya ambil yang long run Long run itu rata-rata 10, kadang bisa 12 kilo gitu Oh oke Jadi targetnya setiap minggu itu kurang lebih sekitar 25 kilo per minggu Setiap minggu ya dok ya Padahal kita suka lihat ya pemirsa kalau seandainya ada teman-teman kita yang berlari Lari 3 kilo aja udah enggak dok Jadi dokter Fanny 5 kilo loh minimal larinya pemirsa kebayang ya gimana Tapi kita mau bahas tentang healthy lifestyle ini dokter Fanny Mungkin dokter Fanny bisa menjelaskan nih kepada pemirsa Karena zaman sekarang ini agak rancu dok Benar Healthy lifestyle itu sebenarnya apa dokter Fanny? Ya jadi kita tahu bahwa healthy lifestyle itu sebenarnya kan adalah gaya hidup Gaya hidup sehat Apa Ininya ya rangkumannya ya Jadi gaya hidup sehat ini banyak sekali faktor yang terkait Jadi bisa dibantu dengan dari nutrisi Dari pola makannya Terus kemudian Tapi pola makannya itu yang bernutrisi ya Oke Terus kemudian juga Eksersis, olahraga Lalu kemudian Banyaknya minum air Asupan air putih ya Asupan cairan Terus kemudian tidur Waktu tidur Lalu kemudian stress management Dan juga yang terakhir itu adalah Cara kita untuk Tidak sampai food addiction Jadi tidak sampai kita terlalu Senang dengan makanan-makanan tertentu Nah karena food addiction ini Akan menimbulkan inflamasi yang cukup besar ya Buat tubuh kita Ini menarik sekali dok Food addiction Karena memang ini adalah salah satu hal baru juga Mungkin buat pengirsa di rumah juga baru saja nih Mendengar food addiction Kita bisa dikatakan sebagai seseorang yang adiktif terhadap satu makanan itu Jika apa nih dok? Apa barometernya? Ya jadi Kadang kita tuh suka sekali dengan satu makanan tertentu Contohnya mungkin Setiap hari Kita mengkonsumsi makanan yang itu-itu terus Mungkin tinggi karbo Tinggi lemak Gorengan ya Kadang-kadang kan orang suka sekali makan gorengan Terus Ngemil Ngemilnya mungkin Ngemil Minuman-minuman Terus Snack-snack yang tidak sehat Lalu juga Mengkonsumsi Hal-hal yang Processing food ya Contohnya mungkin Makanan-makanan instan Seperti itu Jadi Sudah Sudah apa ya Sudah terprogram di Brain-nya Bahwa Sangat ingin dengan makanan tersebut Karena Namanya food addiction ya Itu Salah satunya bisa mempengaruhi faktor Di brain kita Sama seperti kita mengkonsumsi Narkoba Gitu Jadi Kalau kita Terutama sugar ya Nah kalau sugar ini dia memiliki Reseptor yang sama Kurang lebih sama Dengan reseptor kita pada saat Terpicu pada saat kita Mengkonsumsi narkoba Jadi Sangat Sering sekali Orang itu Teradiksi Dengan sugar Terutama sugar sih Terutama sugar Itu ya dokter ya Tapi tadi menarik juga nih Dokter Fani mengatakan Ada mungkin beberapa orang Pemirsa yang ketika Senengnya itu makan Itu yang itu Itu aja Mungkin senengnya Makanan instan ya Kayak Chicken nugget Atau Posis Digoreng Dikasih kecap Gak apa-apa Tiap hari itu Aja dimakan Katanya Soalnya itu lebih praktis ya dok Kita gak pungkir ya Ketika kita makan nugget Atau mungkin sosis Itu lebih praktis Gampang untuk kita bikinnya Tapi gak sehat Tapi gak sehat ya dok Karena kan itu Processing food semua ya Kalau processing food Berarti kan Sudah ada Bahan tambahan Dan juga Sudah ada Pengawet Gitu loh Untuk Untuk bisa membuat Makanan itu Menjadi lebih lama Tahannya Dan itu Jelas tidak sehat Tapi kalau seandainya kita konsumsi Kayak one in one Sesekali Boleh Boleh Jangan terlalu sering gitu ya dokter ya Dan juga harus diimbangi dengan yang lainnya itu tadi Jadi dengan Apa Olahraga yang teratur Terus kemudian Tidur yang juga cukup ya Orang dewasa Tidurnya kurang lebih 7-8 jam 7-8 jam Dalam satu hari Dalam satu hari Terus kemudian Stress managementnya Jadi Tidak ada Stress management itu Itu bukan berarti Orang itu bisa mengatur Ininya ya Mengatur level of stressnya Jadi kalau misalkan dia bekerja Dia bisa mengatur level of stressnya Terus kemudian Apa Bisa mengatur Ritme tubuhnya Dan itu Termasuk juga dalam stress management Ini menarik sekali ya Pak Mirsa Karena sebenarnya Untuk healthy lifestyle itu Banyak sekali gitu ya Poin-poin yang memang harus kita Penuhi Untuk memiliki Gaya hidup yang sehat Bukan hanya perkara Eksersis Atau olahraga yang teratur Atau juga mungkin Makanan saja Tapi ternyata Ada juga Harus pola Pola istirahat yang cukup Stress management juga Gitu Banyak sekali disini Mungkin nanti kita akan bahas ya Lebih detail Satu per satu Pastinya di rumah Pemirsa di rumah Nih biasanya ya Kita kalau simple aja Bikin penyetan Gitu ya Sampai pakai penyetan Itu enak banget ya Pemirsa Udah itu gak apa-apa Cukup makan itu Tapi apakah itu cukup Bermutrisi Untuk tubuh kita Itu nanti akan kita gali Lebih lanjut ya Pemirsa Tapi kalau seandainya Pemirsa di rumah Ingin berkonsultasi Langsung dengan dokter Fani Seputar gaya hidup sehat Silahkan Bisa via whatsapp Atau juga bisa via Telepon pemirsa Tapi untuk sementara ini Jangan kemana-mana ya Sehat pagi Akan segera kembali Sesaat lagi Ayo ngaku Udah mulai siap-siap belum Hari ini mau ngulek sambal Mau bikin penyetan Ya kan rencananya Siang-siang nanti Bikin penyetan aja deh Karena simple banget kok Bikinnya gak pakai ribet Soalnya buru-buru hari ini Ingat pemirsa Kita itu sebenarnya Dalam situasi seperti saat ini Harus benar-benar Bisa mengetahui Atau istilahnya itu Bisa mengatur lah Intake Atau mungkin makanan apa Yang akan kita masukkan Kedalam tubuh kita Supaya sebenarnya Itu untuk kesehatan kita juga Untuk kebaikan kita juga Pengen tahu juga nih Dari dokter Fani Untuk makanan bernutrisi Itu sebenarnya Seperti apa sih Makanan bernutrisi itu Terus kategorinya itu Seperti apa Pengen tahu kan ya pemirsa Langsung kita tanya yuk Ke dokter Fani Nah tadi dokter Fani kan sempat mengatakan Makanan harus yang bernutrisi Betul Nah kita nih sekarang Pengen menyamakan ini Persepsi makanan bernutrisi Itu yang seperti apa dokter Fani Jadi Kalau Makanan Kalau dari Asal-muasalnya ya Itu disebut dengan Food is medicine Oke Jadi Makanan itu sebenarnya Bisa untuk memperbaiki Kesehatan tubuh kita Dan juga adalah Menjadi obat ya Untuk kita Apabila kita sedang sakit Nah terus kemudian Makanan apa saja yang harus kita konsumsi Supaya kita bisa mendapatkan nutrisi Nah Yang dikenal oleh tubuh Itu adalah nutrisi Jadi bukan Jenis makanannya apa Gitu Bukan Ya tetapi Nutrisi apa yang terkandung Jadi misalkan Mengkonsumsi penyetan Yang di dalam penyetan itu Apa saja sih Kalau Apa Ingrediennya Kalau di Breakdown Nah itu Harus dilihat Apa misalkan Ayam Nah berarti ayamnya ini Dia mengandung protein Terus kemudian Pada saat Pengolahan Ada minyak Nah minyak ini Termasuk golongan minyaknya itu Yang sehat atau tidak Yang saturated fat Atau yang unsaturated fat Terus kemudian juga Sambal Nah sambalnya ini Ada Apakah ada sugarnya Terus kalau cabenya aja sih Mungkin gak masalah gitu ya Tetapi kalau sudah ditambahkan sugar Garam Dan lain-lain Nah itu bisa Ter Apa ya Tercampur gitu ya Tercampur dengan Bahan yang tidak sehat juga Akhirnya Seperti itu Jadi yang Diambil oleh tubuh itu Sebenarnya adalah bagian-bagian Yang bisa dipakai oleh Sel tubuh kita Yaitu nutrisi itu tadi Nah nutrisi ini terdiri dari Makronutrien Dan mikronutrien Nah makronutrien itu adalah Karbohidrat, protein, dan lemak Sedangkan kalau mikronutrien itu dari Vitamin dan mineral Nah unsur kedua ini Itu harus ada di setiap Makanan kita Jadi mulai dari Karbohidratnya Nah karbohidratnya Misalkan pilihannya bisa Serat Brown rice Mungkin nasi merah Atau nasi lah Nasi putih Nah terus kemudian juga Kentang Bisa juga termasuk Dalam karbohidrat Lalu Noodles Golongan mie Tapi itu Golongan karbohidrat yang Dia cukup tinggi Nilai Ininya ya Glycemic index Jadi kita mengukur Sesuatu nutrisinya itu Dari glycemic indexnya juga Apakah Dia akan lebih cepat Meningkatkan Kadar gula darah kita Nah itu Pilihan-pilihan Dari jenis karbohidrat Jadi karbohidrat pun Juga ada dua Ada karbohidrat yang simplex Dan karbohidrat yang kompleks Nah karbohidrat yang kompleks Itu bisa kita dapatkan Dari sayur-sayuran Dari serat Biji-bijian Terus kemudian Kita bisa juga dapatkan Dari Apa Buah-buahan Gitu ya Nah Untuk proteinnya Itu kita Bisa dapatkan Dari protein hewani Dan protein nabati Protein hewani Banyak kan Dari Dari semua Semua hewan yang ada Ayang, ikah, daging Semuanya ada Terus kemudian Protein nabati Juga sangat bagus Karena Protein nabati itu Tidak banyak Mengandung hal-hal yang buruk Gitu ya Jadi Kalau saya sih Lebih memilih Lebih banyak Menggunakan Komposisi protein nabati Dari bandingkan Protein hewani Apalagi saat sekarang ini Terus kemudian Kalau protein nabati Bisa disebut Mungkin tempe Tofu Jamur Kacang-kacangan Terus kemudian Biji-bijian juga Termasuk Seperti kacang almon Kacang Macadamia Walnut Terus Kemudian juga bisa Dan itu pun Sebagian juga bisa Mengandung lemak Nah lemak yang sehat Nah lemak ini Kadarnya kita tidak butuhkan Terlalu banyak Kurang lebih sekitar 15-20% saja Kecuali kalau misalkan Ada tujuan tertentu ya Misalkan untuk mau Diet gitu ya Diet dengan Dengan komposisi lemak ini Yang harus tinggi Supaya Targetnya adalah Untuk membakar lemak Gitu ya Nah Kalau lemak Di sini adalah Sebagai penambah Untuk energi Karena kita tidak Mendapatkan Tidak hanya Mendapatkan energi itu Dari glukosa Atau dari karbohidrat Tapi juga dari Lemak Karena lemak ini Dia bisa Meningkatkan energi itu Justru lebih banyak Dibandingkan Karbohidrat Karbohidrat Proses pemecahannya Dan akhirnya Karbohidrat protein Dan lemak ini Itu saling menunjang Bekerjanya Untuk sel tubuh kita Untuk bisa Tubuh kita ini Mendapatkan Energi Dan sel-sel tubuh kita ini Mendapatkan Nutrisinya Ditambah dengan Vitamin mineral Nah vitamin mineral ini Juga ada vitamin Yang larut air Dan larut lemak Ya larut air Contohnya Vitamin C Vitamin B Terus kemudian Kalau yang larut lemak Contohnya yang ADEK Nah itu yang Vitamin larut lemak Terus kemudian Mineral Mineral itu Kita perlukan juga Selenium Magnesium Zinc Mangan Boron Fosfor Terus kemudian Zat besi Nah itu Semua yang terkandung Di dalam mineral Itu dengan Komposisi yang lebih kecil Nah komposisi kecil ini Tapi dia sangat Memiliki potensi yang penting Di dalam tubuh kita Karena Sel kita ini Tidak bisa berjalan Kalau tidak ada Mikronutrien Nah justru itu Kita Jangan sampai Kita makan Hanya memikirkan Cuma hanya karbohidrat Protein dan lemak Tapi kita juga harus Memikirkan sumber-sumber Mikronutrien juga Jadi intinya Ya pemirsa Kalau seandainya Makanan itu Bukan dari Jenis makanannya Jadi kalau Seandainya memang Mau makan penyatan Tidak apa-apa Tapi penyatanya Penyatan apa Harus ditambahin Misalkan Tambahin sayuran Sayurannya Justru harus juga Dengan Jumlah yang Besar Yang lebih Yang porsinya Lebih banyak Dibandingkan karbohidrat Jadi kita ini Kalau makan Kita harus ada Memenuhi Tiga prinsip Tiga prinsip itu adalah Tiga J ya Namanya Jadi dari jenisnya Jumlah Sama Jam Waktu Oke Maksudnya jamnya Harus yang teratur Iya benar Karena tubuh kita ini Memiliki Jam metabolisme Oke Jadi kalau kita Mengkonsumsi Waktunya itu Dekat-dekat Nah otomatis Kita akan Lebih cepat juga Memproduksi Insulin Apalagi kalau Makannya Karbo Terus nanti dua jam lagi Karbo lagi Dua jam lagi nanti Karbo lagi Akhirnya insulin kita Itu spiking terus Sehingga Dan insulin ini kan Dia sifatnya lipogenic Lipogenic itu berarti Membentuk lemak Nah akhirnya lemak kita Malah tambah banyak Yang belum selesai Dibakar Oleh Oleh tubuh Karbohidrat ya Karbohidrat paling pertama Untuk dibakar Terus kemudian Baru nanti yang lainnya Nah tetapi Pada saat Tubuh masih bekerja Sudah ditambah lagi Asupan lagi Nuber jadi Jadi akhirnya numpuk Nah lama-kelamaan Numpuknya ini kan Akhirnya masuk ke liver Nah akhirnya menjadi Fatty liver Begitu Oke Prosesnya Dan insulin ini Dia akhirnya juga Semakin lama Semakin tinggi Dan Insulin ini kan Diproduksi di Pankreas ya Di pankreas Hormon Insulinnya Nah sifatnya Sifat insulin ini Ada satu waktu Yang akhirnya itu Memiliki Resistensi Nah itu yang disebut Dengan resistensi insulin Akhirnya pasien itu Akhirnya orang itu Bisa menjadi diabetes 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 tipe 2 Oke dok Ini kan kita buka Untuk sesi Tanya jawab ya dok ya Oh iya boleh Jadi ini ternyata Ada whatsapp yang sudah masuk Pemirsa Terima kasih ya Kita akan bacakan ya Whatsapp yang sudah masuk Pada pagi hari ini Selamat pagi dokter Dok apakah benar Salah satu Gaya hidup sehat Adalah dengan Fastening Atau puasa Puasa seperti apa dok Yang benar Dan menghindari Makanan yang mengandung Pengawet Pemanis Pewarna Perasa Processing food Mohon penjelasan Masing-masing dokter Silahkan dokter Tadi kan kita baru Jelasin tentang J yang pertama ya Jadi dari Jam Ya tadi kan Nah kemudian dari jenis Dari jenis yang kita konsumsi Itu apa Lalu yang penting lagi adalah Jumlah Nah terus kemudian Kalau tadi dikatakan bahwa Apa Ini puasa Puasa Nah puasa itu dari jamnya Berarti Kita akan Kita bisa melakukan puasa Kurang lebih sekitar 10-12 jam Tetapi itu pun tidak bisa Setiap hari kita melakukan puasa Puasa itu bisa berfungsi untuk Membuat Genetik kita Yang namanya Sirtuan Jadi sirtuan itu adalah Genetik untuk Long life Nah bisa membantu Genetik ini bisa lebih Terekspresi Lebih baik Kalau dengan Fasting Atau puasa tadi Nah ada juga yang kita kenal dengan Intermittent fasting Jadi intermittent fasting itu Mungkin kalau untuk Kaum muslim kan sering ya Di Senin dan Kamis Nah intermittent fasting ini Puasanya kurang lebih sekitar 10-12 jam Maksimal itu 16 jam Tujuannya adalah Untuk apa Untuk Menggunakan Menggunakan Fat yang ada Dalam tubuh kita Untuk dipakai sebagai energi Jadi tidak apa-apa Tidak masalah ya dok ya Jadi tidak apa-apa Tetapi itu tadi Kita tidak bisa melakukan Terus-menerus gitu ya Kita harus Mengkombinasikan Jadi kalau misalkan Kita mau dalam satu minggu Itu bisa 2-3 kali Kita melakukan Intermittent fasting Fasting itu Nah ini juga katanya Menghindari makanan Yang mengandung pengawet Pengawet Benar sekali Kalau itu Absolutely Pasti itu ya dok ya Processing food gitu Itu memang benar Sebaiknya harus dihindari ya pak Dan bu gitu ya Kalau seandainya memang Ingin Istilahnya itu Kita tuh pengen totalitas gitu Ya kalau misalkan Kita mau ingin Gaya hidup sehat Berarti kita harus Memulainya Dengan Menyingkirkan dulu Makanan-makanan Yang bisa mengganggu Ke tubuh kita Kalaupun kita Mau mengkonsumsinya Itu hanya sebagai tambahan Itu hanya sebagai tambahan Atau kayak urgency Gitu loh Jadi kita tidak Bukan merupakan Suatu kewajiban kita Untuk mengkonsumsinya Tetapi itu hanya dilakukan Apabila emergency aja gitu loh Oke Jadi kalau misalkan Gak ada pilihan lain No choice Gak ada Misalkan lagi di mana gitu Terus kemudian Lagi di luar kota Terus kemudian Mungkin tutup Apa Restoran atau apa Dan hanya ada itu It's oke Gak apa-apa Gak apa-apa Itu jadi last option gitu ya dok? Iya Tapi bukan Merupakan Apa ya Ya udah gampang lah Pakai ini gitu Itu Untuk gaya hidup sehat itu Tidak Tidak seperti itu Oke kalau begitu Pemirsa kalau seandainya Ingin berkonsultasi Dengan dokter Vani Seputar gaya hidup sehat ya Seperti apa sih kira-kira Karena kita ini Pengen punya hidup yang berkualitas Kalau seandainya kita itu Badannya ringkih Sering sakit ya Akhirnya kan kita Kualitas hidup juga terganggu ya Pemirsa Mau bergerak ke sana sini Juga terganggu Makanya Mungkin bisa dimulai nih Dari sekarang Kalau seandainya ingin Mulai menjalankan Gaya hidup sehat Ingin bertanya ke dokter Vani Silahkan Bisa via whatsapp Atau bisa via telepon Kami harus jeda sejenak Jangan kemana-mana Tetap di sehat pagi Seloran sih Ketalan ya Kita pas lagi jeda Merumpi Ngerumpinya bukan ghibah ya Soalnya ini kita merumpinya Ini berbicara tentang Kalau seandainya olahraga Lebih enak sendiri Atau bersama dengan teman Pemirsa Kalau seandainya berolahraga Lebih senang sendiri Atau bersama dengan teman Kalau saya pribadi Lebih senang sendiri Pemirsa Karena kalau seandainya sendiri Itu kayak berasa Kita ikutin ritmo sendiri Kalau sama teman Kalau sama teman Kita tanya juga ke Dr. Vani Sebenarnya kalau seandainya Untuk gaya hidup sehat Atau physical wellness Perlukah kita itu Supporter Istilahnya gitu ya Dr. Vani Motif hater ya Kita perlu supporter Jangan hater ya dok ya Jangan hater ya Perlu gak supporter nih Dr. Vani Sangat dibutuhkan memangnya Apalagi kalau untuk orang-orang yang masih baru Beginner Newbie ya Jadi pada saat kita masih baru pertama Ya udah deh saya mau ingin hidup sehat gitu Untuk merubah lifestyle saya gitu ya Nah itu pasti kita harus perlu pendampingan Nah pendampingan ini adalah tujuannya Melihat ya Melihat, mengawasi Dan juga bisa memberikan masukan Pada saat apa yang mungkin dilakukan itu Masih belum sesuai Nah tetapi harus mencari benar-benar pendamping yang Yang paham Dengan Apa Dengan kondisi tubuhnya Terus kemudian juga dengan Target goals yang ingin dicapai Seperti itu Jadi Kalau ingin masih baru pertama kali Saran saya sih memang harus pakai pendamping Harus pakai coach Atau mungkin pakai Personal trainer Atau mungkin Dokter pendamping ya Seperti itu Tetapi kalau misalkan sudah mulai terbiasa Bisa melakukan sendiri Bisa belajar sendiri Dan sekarang kan juga banyak ya Aplikasi-aplikasi yang bisa menuntun kita Untuk latihan Tapi memang kalau Kalau masih baru sekali Dan masih ini Lebih baik ditemenin gitu loh Didampingi Didampingi Dan juga memberikan motivasi Ayo Ayo Misalkan Kalau dalam running Masih beginner Biasanya saya juga mendampingi gitu ya Di awal-awal gitu Kadang saya Misalkan saya lari bareng gitu Memang kadang-kadang Pasti ritme kita gak sama Betul Ada yang masih jalan gitu kan Nah tapi Kita harus kembali lagi Jadi harus barengi Jadi benar-benar pendamping itu Harus bisa Melihat Dan Progresnya ya Karena ini kan bukan sesuatu yang Instant ya Jadi harus Progres day by day itu Harus progres Saya gak kebayang ya Pemirsa Kalau seandainya lari bareng dengan dokter Vani Itu yang ada dokter Vani Udah di ujung Paling besar saya masih di belakang Udah ngos-ngosan Jujuan juga lah Kalau lari dok Saya serahkan kepada ahli Karena kalau seandainya lari itu kan Kayaknya butuh stamina dan nafas Yang luar biasa sekali ya dok Nah berbicara tentang olahraga lari nih Pemirsa Kita pengen tau juga nih dok Sebenarnya Olahraga itu olahraga apa sih dok Yang tepat untuk kita lakukan Apalagi di masa era pandemi seperti ini ya Pemirsa Inginnya ketika kita berolahraga itu Mendapatkan manfaatnya dok Apakah ada nih jenis olahraga yang Lebih baik kita lakukan gitu Yang tepat untuk kita lakukan dokter Jadi jenis olahraga itu kan banyak ya Kita ikutin prinsipnya dari olahraga deh Yaitu fit Fit itu adalah frekuensi, intensity, time, dan type Nah dari frekuensinya kita Yang normalnya Idealnya itu kita melakukan 2-3 kali Seminggu untuk olahraga Itu minimal Minimal itu ya dok ya Itu minimal ya 2-3 kali Kalau lebih dari itu Asalkan tidak terlalu overtraining ya Antara sekitar 5 kali Dalam seminggu itu masih Masih bisa Karena tiap orang kan punya fitness level Yang berbeda ya Dan kedua Intensitasnya Intensitasnya itu bisa kita pilih antara ringan Dan sedang Sedang ke Advanced gitu Nah terus kemudian Yang ketiga adalah Time Timenya itu berapa durasinya Yang ideal Olahraga itu bisa Durasi antara 30-45 menit Dalam sekali melakukan olahraga Dalam sekali melakukan olahraga itu Kalau sudah melakukan lebih dari 1 jam Sampai 2 jam Itu berarti sudah Mulai ada intensitas yang terlalu tinggi Dan pasti banyak Resiko-resiko Dan efek yang bisa terjadi pada tubuh Dan terus kemudian Yang ke Yang ke Terakhir adalah Type Jadi jenisnya ya Jenis olahraga itu Ada beberapa Jadi ada yang Kardio Strength training Flexibility Mobility Dan juga Apa Olahraga Untuk meningkatkan endurance Sebenarnya Kurang lebih sama Antara kardio Dan juga meningkatkan endurance Tetapi ada juga Kadang-kadang Orang itu melakukan endurance Itu hanya dengan Swimming Atau mungkin Walking Atau jogging Paling tidak Kita harus tahu Bahwa Kalau kita melakukan Olahraga Itu kita harus menghitung Heart rate maksimal kita Oke Yang ideal Kita itu adalah Kita tentukan dulu Heart rate maksimal kita itu 220 dikurangin usia Nah Mbak Alia usianya berapa? Oh saya 49 lah dok Masa sih? Enggak ya Anggap aja lah saya itu 35 tahun Oh iya Kayaknya masih 25 tahun Amin Nah terus Dikurangi Jadi dari 220 Dikurangin Katakan ya 25 tahun gitu ya Berarti Target heart rate maksimalnya Itu kan berarti Sekitar 195 Sekitar 195 Nah terus kemudian Dari situ Kita ambil 70% 70% 70-80% Untuk idealnya Agar Fungsi kardiofaskuler kita itu bagus Atau untuk Lebih kesehatnya ya Lebih ke wellnessnya Itu kita ambil targetnya 70-80% Dari heart rate maksimal Tapi tadi dokter Vani Itu sempat mengatakan Overtraining Kita bisa tau gak sih dok Sebenernya tubuh kita itu Bisa tau gak dok Ketika kita ini Istilahnya itu overtraining Atau overexercise Olahraga terlalu berlebihan Karena gak bisa dipungkir ya dok Kalau seandainya Apalagi bersepeda Bersepeda itu kan asyik banget ya Pemirsa Kaki gak pegel Bisa keliling kota Bersama dengan teman-teman Tapi sambil jaga jarak juga ya dok ya Nah tubuh kita itu bisa Masih sinyal gak dok Ketika kita ini udah overtraining nih Benar pasti Jadi kalau kita tanda-tandanya Overtraining Itu biasanya kita akan Merasakan Lelah ya Lelah yang cukup Advance Maksudnya cukup-cukup Tinggi gitu ya Terus kemudian juga Rasa nyeri Di bagian tertentu Misalkan mungkin Di bagian lutut Terus sudah mulai terasa Lebih nyeri Nah itu berarti Tandanya kita sudah Tubuh kita memberikan signal Bahwa itu sudah overtraining Terus kemudian Mual Ada rasa mual Nah itu biasanya juga Tandanya seperti itu Dan juga bisa Tekanan darah kita bisa drop Nah itu juga bisa Itu salah satu juga ya dok ya Jadi kayak Apa ya orang bilang Glieng ya Glieng itu ya dok ya Itu berarti kadar Kadar gula yang digunakan itu Sudah cukup banyak Oh oke Jadi bisa 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 kadang-kadang bisa pingsan juga kan Misalkan kita Terlalu over juga Terlalu over Dok kita bacakan Whatsapp lagi ya dok ya Boleh Kita memang sekarang ini Lagi membahas Seperti olahraga Pemirsa Tapi ternyata ini Whatsapp yang masuk Bertanya tentang Nutrition nih dok Oh iya gak apa-apa Nah gak apa-apa ya dok ya Selamat pagi dokter Dok apakah benar kita ini Mesti menghindari makanan Yang mengandung gluten Naik sade food Seperti cabai Terong Dairy food Juga mesti dihindari Bisa dijelaskan kenapa dok Oh Kalau untuk gluten Gluten ini kan Dia mengandung protein Pada saat masuk ke tubuh kita Itu akan menjadi dua jenis protein Yaitu gliadin dan glutenin Nah glutenin dan gliadin ini adalah Protein yang akhirnya itu Bisa memberikan efek Apa Saling Saling mengikat gitu ya Saling mengikat Seperti konsistensi lem Di dalam pencernaan kita Makanya pencernaan kita akan Tidak menjadi sehat gitu ya Karena Penyerapan dari nutrisinya Menjadi lebih berkurang Terus kemudian juga Mukosa dari ususnya Bekerjanya juga Akan berkurang juga Terus Selain itu Dengan gluten ini Kita Sangat tidak Sangat tidak disarankan ya Apalagi bahan-bahan sekarang ini kan Banyak yang mengandung gluten itu Dari tepung Terus kemudian roti Roti putih Roti gandum Itu semua mengandung gluten Dan yang mungkin Yang bisa berkurang Itu dari tepung singkong ya Nah itu bisa dikonsumsi Kalau yang terong Cabai Itu masih bisa dikonsumsi Tidak masalah Kalau yang terong dan cabai Tapi kayak dairy food Oh dairy food Ya itu juga Mungkin seperti yang kita bahas Dari lalu Bahwa dairy food itu Banyak sekali Pengaruhnya ke pencernaan Pencernaan kita ini kan Our second brand ya Jadi kalau kita Dairy food ini Mengganggu ke pencernaan Maka ya Akhirnya bisa mengganggu juga Ke efek ke seluruh tubuh juga Gitu Jadi itu sudah jawabannya ya Semoga sudah menjawab pertanyaannya Selanjutnya ya dok ya Dok Apakah margarin dan telur Diperbolehkan Untuk diet gluten free dok Oke Jadi kalau untuk margarin Mungkin saya tidak sarankan Saya lebih menyarankan Mengkonsumsi butter Ya Lalu Selain itu Kalau telur Itu it's oke juga Telur bisa kita konsumsi Untuk diet ya Untuk semua diet Bisa kita konsumsi Karena telur itu Termasuk ada Vitamin Vitamin D nya juga Terus kemudian proteinnya Ya Sangat penting juga Untuk membangun otot Oke Dok Ini kita tidak apa-apa ya Jedah sejenak Tapi ini whatsapp yang masuk Harus kita tahan dulu ya dok Gak apa-apa ya dok Whatsapp yang masuk Harus kami tahan dulu pemirsa Karena kami harus jedah sejenak Jangan kemana-mana Tetap di Sehat Pagi Kita sekarang sudah berada di segmen terakhir sehat pagi pemirsa Dan saya masih punya utang ya Untuk membacakan whatsapp yang sudah masuk pada pagi hari ini Langsung ya dibacakan Selamat pagi dokter Dok apakah benar untuk usia di atas 40 tahun sebaiknya olahraga yang no impact dok Sebenarnya gak juga ya Karena kita tergantung juga dari level of fitnessnya Dan juga tergantung dari kombinasi olahraga yang dilakukan Karena tubuh itu walaupun kita sudah berusia lebih dari 45 tahun Memang ada faktor hormonal yang mulai menurun ya Nah justru itu kita harus imbangi dengan olahraga yang bisa meningkatkan hormonal kita Nah pada saat kita bisa berolahraga dengan teratur Kemudian level of fitness kita juga meningkat Nah itu kita tidak hanya bisa melakukan yang low impact Kalau kita melakukan hanya yang low impact Maka kalau tujuan kita untuk misalkan untuk membangun otot gitu ya Itu tidak akan bisa tercapai Jadi kalau di usia 40 tahun kita masih bisa melakukan olahraga kardio Bisa melakukan olahraga strength training Yang menggunakan beban Terus kemudian juga bisa melakukan flexibility Itu juga paling penting ya Karena otot kita ini kan perlu stretching Perlu Apa Flexible Perlu flexible Nah agar persendiannya juga Semakin lama semakin tetap bagus gitu Nah itu sih Jadi tidak harus kita Olahraga low impact Itu nanti disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing gitu Kalau memang kondisi tubuhnya itu bisa untuk latihan yang istilahnya kardio Atau mungkin strength training menggunakan beban Ya tidak apa-apa gitu Tapi kalau seandainya memang tubuhnya ini Mampu untuk melakukan olahraga yang low impact Tidak apa-apa Lebih baik dilakukan daripada tidak sama sekali ya dok Iya betul Dan pastikan semuanya ada progres ya Dalam latihan itu pun juga Sifatnya itu gradual progressive overload Jadi selalu bertahap Progres ditambahkan bebannya Untuk apa Untuk supaya tujuannya Otot kita ini lebih mengenal gitu loh Mengenal Apa Target yang diharapkan gitu ya Dan sel otot kita ini juga kan memiliki memori Jadi pada saat kita menggunakan beban tertentu Dia itu akan mengingat gitu loh Dan kemudian kalau untuk berikutnya ditambahkan lagi Maka dia sudah tahu kapasitasnya Dan kalau kita bisa melakukan olahraga kardio juga Misalkan seperti long run Nah long run ini berdasarkan penelitian ya Yang sudah saya pernah baca juga Itu sangat bagus untuk meningkatkan mitokondria Jadi mitokondria sel di otot kita Itu sangat bagus Karena meningkatkan unit energi Unit energi atau ATP kita Itu yang dibutuhkan pada saat kita Semakin lama semakin tua Iya Makanya untuk itu Gaya hidup sehat ini Memang harus dilakukan itu Sedini mungkin ya Sedini mungkin Tapi jangan di harm Jangan di apa ya Jangan dipaksakan Gitu loh Karena tubuh ini kan Ibaratnya sistem ya Sebuah sistem yang Yang jika ada salah satu yang Kurang Maka ya akhirnya pasti fungsinya juga Berkurang gitu Mempengaruhi yang lain Nah dokter Dokter Fani kan dari tadi Sudah kita menjelaskan ya Tentang nutrition Exercise juga Untuk healthy lifestyle Sementara masih ada tiga poin Mungkin tiga poin ini Agak dipersingkat aja dok Apa aja di sisanya Yang paling penting juga Selain pola nutrisi Dan juga olahraga Itu adalah Tadi kita sudah sempat Bahas tentang stress management Betul Mungkin tiap orang harusnya Memang bisa mengatur ya Stress managementnya Terus kemudian Yang tidak kalah pentingnya Adalah tidur Nah karena waktu tidur ini Sangat dibutuhkan oleh Tubuh kita Tubuh kita ini memiliki Jam tidur Jadi kalau misalkan Kita tidak tidur Itu sangat berefek Berefek buruk Kesehatan kita Jadi tidur itu Saya sarankan Tujuh sampai delapan jam Semakin kita usia Lebih dari 50 tahun Tidur kita tuh harus Lebih panjang Harus lebih lama Lebih banyak Lebih banyak Karena bisa meningkatkan Hormon growth hormone kita Nah hormon growth hormone inilah Yang mantinya akan berperan Sebagai Regenerasi sel Untuk memperbaiki Apa yang ada di dalam Signal-signal Di dalam tubuh kita Lalu juga Tidur ini Juga meningkatkan Produksi hormon melatonin Nah hormon melatonin ini Salah satu hormon yang dibutuhkan Untuk kita Relax Supaya kita tidak terlalu Terlalu Apa namanya Kadang-kadang Kita ini Mengabaikan ya Waktu tidur kita ya Jadi tidurnya itu baru Sekitar jam 1 Jam 2 Padahal hormon melatonin ini Sangat dibutuhkan untuk kita Sebagai antioksidan juga Jadi paling penting itu adalah Nutrition exercise Stress management Tidur yang cukup Dan juga air Konsumsi air putih Nah konsumsi air putih ini Tergantung dari berat badan kita Nanti itu ada rumusnya Yaitu pakai rumus Watson Pria dan wanita itu Beda Terus secara garis besar Normalnya Pria itu kurang lebih Sekitar 3,5 liter Sedangkan kalau wanita Antara sekitar 2,8 sampai 3,1 liter Dan juga pilihan airnya Sebisa mungkin Airnya yang alkali ya Yang pHnya 8,5 Atau di atas 7 Sebenarnya banyak sekali ya Dokter Vani Untuk membahas seputar Healthy lifestyle Kalau seandainya kita ingin memiliki Kualitas hidup yang bagus Kita harus mulai menjalani Gaya hidup yang sehat Tapi sayang sekali nih Waktunya terbatas sekali ya dok Sebenarnya banyak banget nih Komponen yang bisa kita Bahas lebih dalam lagi Tapi gak apa-apa Nanti mungkin lain waktu Kita bisa lanjutkan kembali Dokter Vani Terima kasih banyak Sudah mau meluangkan waktunya Hadir di studio kami Pada pagi hari ini Selalu menginspirasi ya dokter Kalau seandainya pemirsa Melihat sosial medianya dokter Vani Ini sangat menginspirasi sekali ya Pemirsa Karena dokter Vani ini Rajin sekali untuk berolahraga Terutama larinya Saya pantauin terus dok Storynya dokter Vani Sehat selalu dokter Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih di akunnya Hi underscore dokter Vani Itu kemarin kita barusan Anniversary juga Nanti kita akan bantu di sana Untuk siapapun yang bisa Mau mengikuti program-program Yang terkait dengan Healthy Lifestyle Jadi ada programnya sendiri ya dokter Vani Jadi kalau seandainya pemirsa Ingin tahu bagaimana sih programnya Untuk healthy lifestyle-nya dokter Vani ini Bisa nanti dicek untuk di Instagram ya dokter Vani Kalau begitu Terima kasih banyak pemirsa Yang sudah menonton acara sehat pagi Ingat ya pemirsa Kalau seandainya kita ingin mempunyai Gaya hidup yang sehat itu Nggak bisa sakdet-saknet Atau istilahnya cepat atau instan Segala sesuatu itu butuh proses Dan pastinya dengan kita berproses Kita pun berprogres Alireno Mas undur diri Stay healthy and happy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!